Oke teman-teman kali ini kita mau bahas tentang head unit di Toyota Rush ya head unit standar jadi ketika kita hidupin mesin dia langsung seperti ini jadi gak langsung hidup kita harus pencet oke dulu dan ini ada di semua Toyota beginilah Nah disini ada untuk slot CD masih ada slot CD teman-teman eh nanti kena ini terus ada tombol mic karena dia bisa bluetooth tombol power kita matiin gitu ya hidup Tombol back nih kebetulan video dan ini untuk tombol volume nih volume nih tuh tuh ya disini tampilan utamanya jadi ada jam tanggal hari dan disini ada media sedang kita putar jadi di homepage ini kita bisa pause bisa next gitu-gitu teman-teman via disini aja disini ada menu radio weblink dan mirakesh mirakesh ini kayak mirror link tapi entah kenapa Sampai Toyota Innova pun mirakeshnya agak ribet ya agak susah mirakesh ini Tuh Ya Agak ribet nanti kita cobalah ya Terus weblink weblink ini sama aja nih Hampir mirip-mirip dengan mirakesh tapi jujur lah teman-teman ya weblink mirakesh yang begini-gini tuh Tidak ada yang sesimpel Android Auto atau Apple CarPlay jadi sebenarnya dua ini kalau saya pribadi Tidak terlalu berguna malah ribet jatuhnya teman-teman lebih enakan Android Auto Sayangnya ini belum Android Auto ya ini radio radionya standar ya untuk ini search channelnya AMFM nya atau scan otomatis seperti itu dan juga ada beberapa menu radio yang sudah tersimpan Itu ya kita balik lagi ke home Ada menu Menu radio tadi USB iPod Nah ini ya USB nya Disini ini video Jadi bisa setel video Ataupun MP3 teman-teman ya Atau ini video Terus bisa juga dia CD Tidak ada CD nya Atau bisa Bluetooth audio Nanti kalian sambungin Bluetooth Bisa AUX juga AUX nya dimana ya Ya pokoknya ini bisa AUX teman-teman Tombol AUX nya dimana ya Tombol AUX nya Tidak kelihatan disini tombol AUX nya dimana Dan juga telpon ini kalau misalnya kalian connect ke Bluetooth teman-teman Jadi sebenarnya cukup sederhana teman-teman Disini ada pengaturan Untuk pengaturannya untuk pengaturan Bluetooth Terus ada Miracast Miracast nya ini agak ribet memang Untuk pengaturan audio ada Bass, Treble, Balance, Fader Standar Untuk layar bisa ngatur kecerahan dan kontras Untuk jam kita bisa atur jam Perubahan jam misalnya kan Bahasa 2 Inggris Indonesia AV out Ini kalau misalnya kalian mau nambah layar tambahan gitu ya Ada informasi software Reset pabrikan Nah enaknya disini dia Bisa diatur dengan Tombol ini teman-teman Jadi volume up Ini volume down Ini untuk next track Ini ya Enaknya dia bisa video ya Seru ya Ini untuk previous track Ini untuk mode Mode ini untuk ngatur USB, AUX, Bluetooth gitu ya Diatur disini teman-teman Ini USB Nah USB ini ada foldernya Ini ya folder awal Ini si lagu-lagu kita teman-teman Ini si lagu-lagu kita Terus ini ada untuk Ngatur screen nya Tuh Full screen atau gimana Ini untuk pause, preview, next gitu-gitu teman-teman Ketika kalian ngangkat telepon Kalian bisa tekan ini Tuh Tapi harus Ke Bluetooth dulu Jadi fungsinya untuk Angkat tutup telepon doang Disini teman-teman Oke gitu aja teman-teman ya Jadi memang sederhana Basic aja teman-teman Sayang banget Gak ada Android Auto Ataupun Apple CarPlay Malah dikasih Miracast Yang agak-agak ribet sebenernya Gak terlalu bermanfaat Susah Semoga Bisa membantu Dan memberikan informasi Buat kalian semua Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton